Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat, jumpa lagi dengan saya Kang Ahmad Caca yang selalu mengabarkan perkembangan Tolsi Sundau dan berbagi info menarik di kota Sundang dan sekitarnya Selamat sore sahabat, kali ini saya kembali lagi mengupdate perkembangan Tolsi Sundau Seksi 2 Sirna Mulia Di sore ini terlihat beberapa aktivitas terus berjalan ya Di sana terlihat pengecoran beton penahan longsor ya Dan ada beberapa pengalihan tanah dan pengelukan tanah yang diangkut oleh mobil dan truk ya Nah sahabat, untuk marka jalan sudah terlihat ya Sudah selesai kayaknya, tinggal satu garis lagi yang mengarah ke arah sumedang kota Belum sempat terlihat ya Garis putihnya sudah terlihat ya sahabat Dan tanaman sudah ditanami di tengah kebatas jalan ya Sudah ditanami tanaman ya sahabat Dari arah Bandung menuju semudang sudah mulus ya Dan tinggal satu garis lagi belum sempat dikerjakan ya Mungkin nanti malam Karena di area ini ada jam lembur ya sahabat Nah di bawah sana juga ada aktivitas para pekerja yang lagi mengerjakan drainase Dan di sana juga tanaman sudah dilakukan penanaman ya Nah sahabat tentang pembukaan fungsional Tolsi Sundawu Seksi 2 ini Infonya simpang siur ya Tapi saya besok akan mengupdate perkembangan di pagi hari ya Nah sahabat yang mengarah ke arah sumedang kota sudah terlihat ya Garis marka jalan Dan yang mengarah ke arah Bandung sudah selesai pengecatan Dan di area sana juga terlihat pembatas jalan yang berwarna oranye Dan pengerjaan pengerukan tanah di samping main road ya Terus berlangsung Dan tinggal beberapa meter lagi penambahan tanah di pembatas jalan yang di tengah belum sempat terselesaikan ya Dan di kedua bahu jalan pembatas jalan yang terbuat dari besi itu sudah terpasang ya dari timur ke barat Dan di sore hari ini cukup sibuk ya sahabat Para pekerja yang lagi bekerja di area seksi 2 ini Terima kasih telah menonton! Nah sahabat disana untuk pembatas jalan sudah dipasang ya Di area titik pengerjaan lereng kebingnya Di sana yang mengarah ke arah Bandung ya Jadi bila mana seksi 2 ini dipungsionalkan Masyarakat harap berhati-hati dan jaga kecepatan masing-masing ya Jika lo dipungsionalkan Seksi 2 ini ya sahabat Namun informasinya simpang siur nih Di tanggal 28 besok Apakah akan dipungsionalkan atau tidak Kita lihat saja besok ya sahabat Terima kasih telah menonton! Nah sahabat untuk tanaman sudah ditanami ya Nah para pekerja juga lagi menanam tanaman Di tengah pembatas jalan ya Dan rambu lalu lintas sudah terpasang Di area main road ya Nah sahabat kita lihat ya tanaman sudah mantap Dan rambu lalu lintas sudah terpasang rapih ya sahabat Terima kasih telah menonton! Dan di area mulia sari cukup sibuk juga Mengerjakan box underpass disana ya Ada pengecoran Namun disayangkan saya tidak kesana ya Dan nanti setelah dari sini saya akan mencoba Ke daerah mulia sari dibawah sana ya sahabat Nantikan saja videonya Nah sahabat saya sebelumnya mohon maaf ya Bila informasi yang saya sampaikan Mungkin tidak palit atau kurang jelas Namun besok kita lihat saja apakah Tolci Sundau Seksi 2 ini dipungsionalkan Uji coba kelayakan ya Untuk main roadnya Nah sahabat saya rasa sekian dulu informasi Perkembangan Tolci Sundau Seksi 2 Terima kasih telah menonton! Semoga menjadi informasi untuk sahabat yang ingin mengetahui info terupdate di hari ini Terima kasih ya sahabat yang selalu menginap video update terbaru dari saya Dan bila suka videonya silahkan di like, share, dan subscribe Nyalakan juga lonceng notifikasinya Dan saya akhiri saja Bilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video berikutnya